Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Riyadis Soulmate 8 9 10 Dalam pembacaan energi cinta Minggu keempat Untuk Jodiac Libra Saya fill dulu kartunya Wahai Alam Semesta Tolong berikan saya 10 kartu Untuk pembacaan Energi Cinta Jodiac Libra Di Minggu keempat Ok Sini ada Death Tree of Cups Six of Cups King of Swords Justice Age of Cups Seven of Wands Two of Cups The Hero Pen Four of Cups Jadi beberapa dari Dan The Bottom of the Deck Ada Egg of Cups Jadi beberapa dari kalian Death Ada Kartu Death Di sini Sebagian dari kalian Mungkin Ada orang ketiga Ada orang ketiga Di sini Yang Mengusik Hubungan kalian Dan ini Membuat kamu Sangat tersekiti Jadi kamu Memilih Untuk bersenang-senang Dengan Sahabat-sahabat kamu Ya Sebaiknya begitu ya Kalau kamu sudah masuk ke Kamu sedang dihadapkan dengan Problem orang ketiga Jangan sedang-sedang untuk Ya Pergi mencari hiburannya Sibukan diri kamu dengan Hubungan sosial kamu ya Sahabat-sahabat ya Teman-teman ya Mungkin di situ kamu akan Mendapatkan Seseorang yang lebih baik Karena di sini ada Six of Cups ya Mungkin kalian akan Bertemu dengan orang yang Sudah pernah mengenal kalian Atau kalian sudah pernah Mengenal mereka Dalam lingkung Pertemanan kamu Ya Dan kemungkinan Mungkin Setelah dia Meninggalkan kamu Untuk orang lain Untuk bagi ketiga ya Dia akhirnya meminta lagi Rekonsiliasi dengan kamu Ya Karena kamu cinta dia Ya Ya Mungkin kamu akan Terayu Terbedaya dengan dia Tetapi di sini Setelah Beberapa dari kalian Mungkin kalian Kamu ingin mengambil Ketegasan ya Sini ada King of Swords Ya Karena mungkin kamu Banyak bertukar pikiran Dengan teman-teman kamu ya Atau Saudara-saudara kamu ya Sehingga kamu di sini Mulai tegas Terhadap Diri kamu sendiri gitu Ya Beberapa dari kalian Beberapa dari kalian mungkin akan Meminta Menyelesaikan dengan hukum ya Beberapa dari kalian mungkin ingin Bercerai secara baik-baik gitu Karena kamu tidak tahan lagi dalam hubungan seperti ini Ya Terlalu sakit gitu Ya Seperti menggantung gitu Ya Dia bersenang-senang dengan orang lain Sementara Kamu hanya Berangan-angan saja Untuk berbahagia dengan dia gitu Menahan sakit Ya Kemudian di sini ada Page of Cups ya Kamu akan bertemu dengan Seorang yang mungkin Lebih muda Beberapa dari kalian ya Lebih muda Dan lebih Apa ya Menerima kamu apadanya Dan Lebih memberi Sesuatu yang kamu inginkan Tanpa kamu minta pun Dia memberi gitu Ya Jadi kalian akan bertemu dengan Orang yang lebih muda ya Dan kamu Dia membuat kamu Semangat kamu Bangkit lagi Dan mungkin kalian akan Mengadakan komitmen Dengan orang baru ini Ya Kalian memang banyak Perbedaan ya Namun kalian sama-sama Belajar dari pengalaman Masa lalu ya Karena Mungkin ini Vice versa ya Kamu lebih muda dari dia Atau dia yang lebih muda dari kamu Ya Tetapi orang yang datang Kepada kamu ini Dia lebih memberi gitu Ya Dan Cocok dengan kamu Jadi kamu merasa Tidak peduli dengan Segala perbedaan yang kalian miliki Karena Disini ada Hero point Apa Two of cups Ada Di hero pen Ada Four of cups Jadi di four of cups ini Kalian masih mengingat-ingat Cinta lama Cinta lama kalian Yang Dengan sikap-sikapnya dia Dan kalian Akhirnya Membuat Kalian trauma ya Kalian trauma Sehingga disini Saya melihat Trauma kalian ini Membuat kalian Sudah belajar Ya Dan kalian tidak ingin Menyenyakkan Orang baru ini Gitu Karena kalian takut lagi ya Kalian takut kehilangan Orang baru ini Ya karena Kalian melihat Sangat jauh berbeda Dengan pasangan kalian Sebelumnya Sikap dia ini Terlalu baik Buat kalian Ya Beberapa dari kalian Ya Ya Mungkin masih trauma juga Jadi kalian Mungkin Belum menerima Komitmen ini Kalian masih capek Ya Capek menghadapi Masalah Kalian takut gitu Takut Jika nanti Kalian akan Menemukan Pasangan yang hanya Manis di Awal aja gitu Jadi Kalian masih pending gitu Ya Kalian seperti Menciptakan proteksi diri Gitu ya Lingkaran Untuk melindungi hati kalian Agar tidak mudah kecewa lagi Gitu Walaupun kalian menerima Komitmen ini Dengan orang baru ini Tetapi kalian sudah Memproteksi diri kalian Supaya tidak mudah Jatuh lagi Ke dalam Jurang yang sama Seperti itu ya Ya Jadi Kemungkinan Kemungkinan Pasangan kalian ini akan datang lagi Untuk merayu kalian lagi Untuk meminta komitmen lagi Dengan kalian Komitmen baru gitu Tetapi Kalian sudah tidak mau Karena kalian masih terbayang-bayang Dengan Sikap dia di masa lalu gitu Terlalu menyakitkan Mungkin pasangan kalian ini Childish Atau dia lebih mudah dari kalian Ya Kenapa kalian selalu menemukan orang yang Kebanyakan kalian ini Sering bertemu dengan orang yang lebih mudah gitu Ya Cobalah ganti Ya Coba cari yang Pilih-pilih lah dulu ya Cari yang Ya Walaupun dia lebih mudah Tapi kalau lebih dewasa dari kalian Hatinya Bapak pikirannya lebih dewasa Kan membantu ya Meringankan hidup kamu gitu Ya Kalau sudah mudah Lebih mudah dari kamu Tapi kalau Dia Kurang bijak gitu Ya Masih Tidak memahami kamu gitu Itu sama saja kamu Kembali ke masa lalu kamu lagi Ya Dalam cerita yang berbeda Tetapi kamu masih tetap makan hati gitu Ya Tetapi saya melihat disini Energinya bagus ya Kamu sudah memproteksi diri Intinya gitu Ya Melindungi diri kamu Gitu Itu yang Bagus Ya Jadi kalau ada yang Menjalin pemimpinan kamu juga pun Kamu sudah cukup dewasa ya Kamu sudah banyak mengambil pelajaran Ya Dan ini membuat kamu Menjadi orang yang Lebih mawas diri Ya Beberapa dari kalian juga disini Ada yang menerima Tetapi ada yang Menjalani saja gitu Karena kalian sedang healing ya Kalian sedang healing dari Problem yang sudah kalian lewati Beberapa Saat lalu gitu Atau Beberapa bulan lalu gitu ya Sebelumnya gitu Ya Kalian mungkin sedang healing Jadi kalau Memang kamu butuh healing dulu Ya udah Healing dulu ya Jangan dulu Apa ya Menimpa gitu ya Menimpa Masalah di atas masalah gitu Ya Terima dia Orang baru ini Tapi Buat serang-serang aja Gitu Kalau kamu tidak bisa Belum bisa menerima cinta baru Terimalah dia sebagai sahabat kamu dulu Supaya Kalian lebih Saling mempelajari Satu sama lainnya Dia bisa mempelajari kamu Kamu mempelajari dia Kalian menjalin hubungan dan pertemanan dulu Setelah itu Baru kalian menjalin Komitmen Itu lebih baik ya Daripada Di saat kamu lagi healing Kamu belum benar-benar sembuh Kamu menerima orang baru lagi Kamu pusing lagi Karena Walaupun itu hubungan baru yang menyenangkan Tetap saja ada masalah lagi Karena Kamu Kalau kamu belum benar-benar sembuh Kamu pasti Trauma gitu Ini Ini akan menciptakan masalah-masalah Dalam hubungan baru kalian Walaupun orang ini Tidak seperti yang lama Seperti orang di masa lalu kamu Tetapi Karena trauma kamu Itulah yang menciptakan masalah Gitu Oke Sampai disitu ya Libra Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh